KKB Provinsi Papua hingga kini masih terjadi gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB. Diketahui, dalam melakukan aksinya, KKB tidak memandang apakah yang diserang itu masyarakat sipil atau tidak. Bahkan, KKB selalu menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup dalam menjalankan aksinya. Mengantisipasi hal-hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdur Rahman pun menginstruksikan prajurit yang bertugas di daerah rawan di Papua untuk waspada terhadap gangguan keamanan. Dudung juga meminta prajurit yang bertugas untuk selalu mencintai rakyat. Jangan menyakiti rakyat, ungkap Dudung di Jayapura, Sabtu, 19 Agustus 2023. Dia menandaskan, TNI harus selalu melindungi rakyat dari gangguan. Jika ada kelompok yang mengganggu, maka prajuritnya akan melakukan tindakan tegas. Kunjungan KSAD ke Papua didampingi Pangkostrat Legend TNI Maruli Siman Juntak, Koorsahli KSAD Legend TNI Inyoman Cantiasa, Kapostrat Legend TNI Teguh Muji Angkasa, dan sejumlah pejabat lainnya. KSAD mengikuti sejumlah kegiatan dalam kunjungannya, antara lain menyerahkan hadiah pada pemenang berbagai lomba yang digelar Kodam 17, Cenderawasi di Jayapura. Bersambungan KSAD Bersambungan KSAD Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya